Intro Adap makan dan doa sebelum makan Teman-teman, ada beberapa adap makan dan minum Yang pertama, kita tidak boleh mencela makanan Yang kedua, pastikan makanan yang kita makan halal Yang ketiga, jangan meniup makanan atau minuman yang panas Yang keempat, saat makan, kita hendaknya sambil duduk Dan gunakan tangan kanan Yang terakhir, berdoa sebelum dan sesudah makan Doa sebelum makan Bismillah dengan menyebut nama Allah Anak soleh, hari ini kita akan belajar mengenal suku kata Jo Suku kata Jo Sekali lagi, Jo Yuk, kita ulangi mengenal suku kata Ja Ji Ju Je Jo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobatum airi Sobatum airi Sobatum airi Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga anak soleh semua selalu dalam keadaan sehat buat afian Hari ini kita mau belajar apa usaha umi? Anak soleh, hari ini kita akan belajar salah satu tanaman ciptaan Allah yaitu kangkung Kangkung adalah tumbuhan yang termasuk sayur-sayuran Kangkung ditanam dijadikan sebagai bahan makanan Kangkung banyak mengandung vitamin A, vitamin C, dan jatuh si Bagian-bagian bagian-bagian kangkung Yang pertama, akar Yang kedua, batang Yang ketiga, daun Kita ulangi sekali lagi Akar, batang, daun Ada dua jenis kangkung Yang pertama, kangkung darat Kangkung darat memiliki batang yang lebih kecil Daun yang tidak tebal Dan daun memiliki warna yang lebih putih ke hijauan Yang kedua ada kampung air Kampung air memiliki batang yang lebih besar Berwarna hijau gelap Dan daunnya lebih besar Juga agak keras Kampung darat ditanam di tempat kering Kampung air ditanam di daerah basah Seperti parit, solat, atau saw Kegiatan anak soleh hari ini apa bisa daunin? Anak soleh kegiatan hari ini Yang pertama memetip batang kampung Yang kedua membedakan lebar dan sempitnya daun kampung Yang ketiga mengecek dengan batang kampung Yang keempat anak soleh melengkapi huruf vokal Baca kata kampung Kegiatan anak soleh yang pertama Anak soleh akan mengecek gambar sayur kampung Dengan batang kampung Bahan-bahan yang dibutuhkan Ada batang kampung Dan warna Cara mengecek Kita cap Untuk daun Sudah selesai mengeceknya Kemudian Anak soleh lanjutkan dengan menebalkan huruf vokal A dan U Pada kata kampung Kita tebalkan pupuk titiknya Kampung Alhamdulillah Kegiatan anak soleh selanjutnya Anak soleh akan mengenal Lebar sempit dari daun kangkung Lebar Sempit Lebar Sempit Lebar Sempit Kita ulangi Lebar Sempit Lebar Sempit Lebar Sempit Alhamdulillah Nah demikian Kegiatan anak soleh hari ini Selamat mencoba Anak soleh hebat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh